Pertamina Gandeng Exxon Mobil Garapan Harta Karun RI Indonesia disebut-sebut memiliki harta karun energi yang nilainya luar biasa. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan hasil restrukturisasi PT Pertamina yang ia lakukan beberapa hari yang lalu sudah menunjukkan hasil salah satunya penemuan sumber gas dan minyak. Dia menyebut salah satu hasilnya yaitu penemuan harta karun sumber gas dan minyak yang selama ini kekurangan. Kemudian beberapa keuntungan sub-holding lain yang berhasil dikumpulkan pun turut dia sampaikan. Seperti yang diketahui bahwa transformasi yang dilakukan Kementerian BUMN ini terus terjadi. Hasilnya sudah terlihat. Kalau dilihat kemarin bagaimana Pertamina setelah dilakukan konsolidasi itu, bisa lihat sub-sub-holdingnya sudah menghasilkan dengan baik. Selain itu, kinerja sub-holding Refinery N. Petrogemical pun mencatatkan laba pada semester pertama sebesar 322 juta USD. Tadinya kata Eric, sub-holding ini menjadi beban namun kemudian mencetak keuntungan. Lebih lanjut kemajuan tersebut dinilainya banyak terjadi di sub-holding lain. Dia menekankan BUMN tak mengenal super-holding namun holding klasterisasi yang mengharuskan terjadinya supply chain. Eric Thohir menyatakan bahwa ia harus bisa menyeimbangkan berapa produksi dalam negeri, berapa impor, karena itu sejak awal ia bersama Mendak ada ekosistem baru. Ia meyakini bahwa Mendak mempunyai background yang bukan hanya senang impor, tetapi data harus disamakan. Salah satu bentuk kerjasama antar kementerian dalam hal kementerian BUMN adalah pertemuan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan Exxon Mobil. Menurutnya, kerjasama antara Kemelu dengan Kemen BUMN tersebut dapat mendukung BUMN Go Global dan mendukung kerjasama BUMN dengan dunia luar, termasuk kegiatan investasi yang sifatnya strategis. Dalam kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama Wakil Menteri 1 BUMN Pahala Nugraha Mansuri dan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono melakukan kunjungan ke Los Angeles dan Houston, Texas. Dalam kunjungan tersebut, diadakan pula pertemuan antara PT Pertamina dan Exxon Mobil yang dilanjutkan dengan penandatanganan kerjasama teknologi hijau. Kerjasama ini memiliki arti penting, terutama dalam upaya pemenuhi kebutuhan energi dalam negeri dan mendukung pembangunan ketahanan energi nasional. Diharapkan kerjasama antara Exxon Mobil dengan Pertamina dapat mendorong hilirisasi dan pemanfaatan teknologi pemrosesan bagi Pertamina untuk meningkatkan produksi, rovinery dan petrokimia. Selain itu, memperluas akses pasar produk turunan migas yang bernilai tambah. Selain itu, peluang kerjasama, penurunan emisi dan transisi energi Indonesia melalui teknologi hijau seperti carbon capture dan upaya dekarbonisasi lainnya juga turut dibahas. Sementara itu, Wakil Menteri 1 BUMN Pahla Nugraha Mansuri menambahkan kerjasama dengan Exxon Mobil bukanlah yang pertama. Sebelumnya, pihaknya telah menjalin kerjasama dengan pengembangan upstream. Dia mengatakan kerjasama tersebut meliputi kerjasama hilirisasi dan pemanfaatan teknologi termasuk pengembangan infrastruktur untuk memastikan energi di Indonesia bisa memiliki akses infrastruktur hilirisasi yang lebih baik. Ini tentunya salah satu kerjasama yang kita harapkan dapat meningkatkan ketahanan energi sebagai salah satu sektor yang tentunya sangat strategis. Dan dalam hal ini, perjanjian kerjasama dari instansi dan pemanfaatan teknologi termasuk juga pengembangan infrastruktur untuk memastikan bahwa energi di Indonesia akan memiliki infrastruktur yang lebih baik, khususnya dalam hilirisasi dari energi tersebut, kata Pahala. Pahala menuturkan kerjasama ini penanda tanganan di downstream atau hilirisasi energi ini akan melengkapi kerjasama yang ada antara Pertamina dengan Exxon Mobil sebagai perusahaan energi terbesar di dunia saat ini.